Guys, today kita akan belajar mengenai manajemen waktu. Kenapa? Karena dengan kalau kamu menguasai namanya manajemen waktu, kamu mempunyai hidup yang lebih baik, juga hidup kamu lebih produktif. Yang hasilnya, tentu aja keuangan kamu juga ikut lebih baik bukan? Nah, let's go. Kita come on aja guys. Yuk! Buat kamu yang baru pertama kali gabung, nama aku Ama Airi. Kali ini aku mau ngebahas tentang manajemen waktu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita selalu ngomong, I don't have time. Yap, ini juga terjadi sama gue. Wah, bertahun-tahun gue selalu ngomong, gue gak punya waktu. Gue gak punya waktu buat main. Gue gak punya waktu buat ketemu temen-temen gue. Gue gak punya waktu apalagi buat belajar akan sesuatu hal baru. Waktu gue hanya buat kerja, kerja, dan tidur. Hasilnya apa? Kadang gue berantem sama istri gue karena gue bilang, Hey, gue udah kerja di luar, gue udah cari duit. Kalau gue nyampe ke rumah, gue berhak untuk istirahat. Rumah harus bersih dong. Masa sih gue nyuci lagi? Gue nyuci piring? Gue nyetrika baju? Gue bersih-bersih rumah? Well guys, that's it selfish. Dan yang paling parah dari semua ini adalah, Gue gendut. So, gue nyari-nyari. Kenapa sih gue gak bisa lebih produktif waktunya? Kenapa gue selalu I don't have time? Jawaban singkatnya adalah sebenarnya karena kita males. Gitu aja. Kita aja yang cari-cari alasan. Jangan marah dulu ya, tonton videonya sampai habis. Nah, kemarin gue nonton dari wawancara Arnold Schwarzenegger. Dia bilang dia bingung. Sama orang-orang yang selalu ngomong, Gue gak punya waktu buat nge-gym sekitar 1 jam. Gue gak punya waktu buat olahraga. Gue gak punya waktu buat meng-improve diri gue selama 1 jam setiap harinya. It drives me crazy when people say that I don't have enough time to go to the gym for 45 minutes a day and work out. Kemudian dia bilang, Sana, lu hitung waktu lu. Well, sebenarnya ini benar sih. Kalau kamu coba hitung waktu-waktu kamu, kamu tulis waktu kamu di kertas, kamu bakalan kaget akan hasilnya. Karena kamu bakalan lihat banyak ternyata waktu kosong yang kita pergunain sia-sia. Kita akan mulai dengan ngomong, setiap orang punya waktu tidur sekitar 8 atau 6 jam. Sebenarnya 6 jam itu cukup buat tidur. Kalau kamu yang biasa tidur 8 jam, kalau bisa kurangin jadi 6 jam ya. 6 jam juga cukup kok buat tidur. Dari 6 jam itu kita akan tambahin. Biasanya orang mempunyai waktu 10 jam buat kerja. Atau kalau kamu yang mahasiswa atau kamu sekolah, anggaplah 10 jam kamu menghabiskan waktu di kampus atau sekolah kamu. Artinya sebenarnya kamu sudah menghabiskan sekitar 16 jam di dalam kehidupan kamu. Itu sudah sama tidur. Dan artinya adalah masih ada 8 jam kosong bukan? Dari sini aja kita bisa lihat sebenarnya kita punya waktu banyak. 8 jam. 8 jam itu banyak loh bro. Cuma emang biasanya 8 jam ini kita gunakan untuk kita ngobrol sama temankah, untuk kita lihat-lihat internet, sekolah-sekolah Instagram, bahkan buat kita benggong aja. That's why aku nyaranin kepada teman-teman, coba deh tulis di kertas, waktu kamu jam segini, jam segini kamu nampain, jam segini, jam segini kamu nampain. Biar kelihatan, sisa waktunya mau kamu gunain untuk apa. Oke kita lanjut. 8 jam itu sebenarnya kita bisa isi, anggaplah ya, misal kamu bilang, 1 jam, 1 jam saya mau olahraga. Pasti bisa dong dari 8 jam, kamu pasti bisa olahraga. Seperti saya, saya mau niat tiap hari 1 jam saya olahraga. Dan masih ada 7 jam guys. 7 jam, saya saranin 1 jam setiap harinya kamu belajar. Entah kamu mau belajar musik kah, entah kamu mau belajar fotografi, video editing, atau bahkan 1 jam kamu belajar untuk membesarkan botok usaha yang telah kamu rintis. Bayangkan berapa banyak ilmu yang kamu dapetin. Jika kamu belajar 1 jam setiap harinya, setelah 3 bulan, kamu pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Pasti kamu berkembang bukan? Selanjutnya, pasti masih ada waktu 6 jam kan? Dalam waktu 6 jam ini, bisa aja kamu bilang, oke aku mau beber rumah, aku mau beber kamar selama 1 jam setiap harinya. Dan selanjutnya, kamu bisa bilang nih, aku mau main game setiap hari selama 1 jam. Main game 1 jam itu nggak cukup mas. Well, tenang aja. Sisanya kan masih ada 4 jam. Seserah kamu mau nambahin di 4 jam ini, mau kamu main game selama 3 jam kek, atau kamu mau tambahin waktu belajar kamu menjadi 2 jam, atau kamu mau bilang, aku mau tidur, aku capek, nambahin tidurnya jadi 8 jam lagi. Terserah. Masih ada 4 jam kan yang tadi kosong itu. Tapi poin di sini adalah, kamu udah ngelakuin hal-hal yang bagus. Kamu udah belajar, kamu udah hola raga, kamu udah beresin kamar, wow, kamu udah menjadi orang yang lebih baik. Kamu bisa memanajemen waktu kamu. Masih mau bilang, I don't have time? Well, of course you have time. See you in next video ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini guys. Have a great time guys. Bye! Bye! Jangan lupa like, subscribe, Terima kasih.